Hai Assalamualaikum Halo semua kembali lagi di dapur Bunda Erli kali ini saya mau bikin Hai susu ya pengen tahu caranya yuk kita ikuti bahan-bahan yang kita persiapkan seperti ini tepung terigu gula halus susu kental manis air matang dan ini air es satu butir telur margarin tepung maizena dan yang terakhir vanili bubuk pertama masukkan terigu ke dalam wadah tambahkan margarinnya lalu kita akan aduk pakai tangan dan pastikan tangan kita bersih aduknya sampai tercampur rata semua ya terigu sama margarinnya lalu kemudian kita akan tambahkan air esnya tiga sendok aduk kembali hingga tercampur rata lalu kita masukkan ke dalam wadah ditutup yang rapat lalu simpan dalam lemari es selama kurang lebih 15 menit sambil menunggu 15 menit kita akan olesi cetakan painnya ya dengan margarin cetakan yang saya gunakan ini berdiameter 7 cm nah yang ini udah selesai saya olesi ya cetakannya dan sekarang setelah 15 menit kita bentuk adonan seperti ini kita bikin bundaran lalu kita timbang seberat 35 gram kalau nggak ada timbangan kita bikin kira-kira sama rata aja ya nah ini udah jadi 12 x 35 gram lalu kita bentuk seperti ini ya adonannya kemudian masukkan ke dalam cetakan painnya kita tekan-tekan adonannya hingga penuh ke cetakannya untuk menghasilkan kulit pai yang rapi disini kita perlu kesabaran dan ketelatenan kita ya supaya asli kulitnya ini jadi rapi dan jangan skip videonya ya supaya tahu cara langkah-langkahnya dan tidak salah cara membuatnya dan ini cetakan yang terakhir kita bikin sama semua dan ini udah selesai semua kemudian kita tusuk bagian bawah dengan menggunakan garpu untuk hasil cetakan yang aku pakai ini hasilnya cuma 12 biji tapi jika teman ingin hasil painnya lebih banyak bisa pakai cetakan yang diameternya lebih kecil lagi ada yang 5,5 atau 4,5 cm setelah kita tusuk-tusuk semua sekarang kita akan menyiapkan adonan untuk isiannya masukkan ke dalam wadah 130 ml air matang lalu tambahkan gula halus dan ini tepung maizena kemudian kita aduk-aduk tambahkan susu kental manis tambahkan susu kental manis siang sasetan itu sebanyak 4 saset aduk kembali kemudian tambahkan vanili bubuk dan aduk lagi dan terakhir kita tambahkan telurnya aduk kembali tapi jangan sampai lama-lama ya aduknya cukup tercampur rata aja kemudian kita saring setelah disaring kemudian kita akan masukkan ke dalam kulit painnya ya kita tuangkan semua rata kemudian kita pindahkan cetakannya ke dalam loyang sambil kita menunggu opennya dipanaskan dulu nah ini opennya kita panaskan terlebih dahulu kemudian kita masukkan adonan painnya panggang dalam open selama kurang lebih 1 jam jangan lupa gunakan api sedang aja setelah 1 jam dalam open kemudian adonan kita angkat dan ini udah matang ya udah kelihatan pinggir-pinggirnya itu udah udah kuning dan ini dan ini hasilnya cantik mulus nggak ada yang gosong dan baunya juga harum rasanya enak kulitnya ini ini lumer banget terus susunya ini juga lembut banget nah ini udah selesai semua ya pai susunya dari dapur bunda erli semoga bermanfaat selamat mencoba dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba